Intro Ya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi anda yang hari ini berpuasa Semoga puasanya hari ini lancar Tetap semangat Jauh dari segala godaan Salah satu godaannya adalah kondisi kesehatan yang semakin menurun Kalau misalnya kita tidak bisa menyiasati apalagi banyak seperti saya dan Fani Yang bekerja di waktu subuh seperti ini dari malam Ini kayaknya agak menurun kesehatannya Kayak bibir bisa pecah-pecah atau mungkin tidur kurang nyat Nah itu harus bisa disiasati nih Banyak cari referensi-referensi ya kemudian Sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini kali ini dengan sangat baik Jadi aspek spiritualitasnya bisa dapat Tapi juga kesehatannya juga bisa lebih sehat Berikutnya organisasi pangan dunia FAO mencatat angka kelaparan di Indonesia mencapai 19,4 juta jiwa Sementara itu hampir setiap hari kita melihat banyak sekali makanan yang kadang-kadang terbuang percuma Jadi kayak misalnya kalau di restoran atau mungkin di tempat makan gitu ya Kalau kita mungkin lihat bagian belakangnya kotornya banyak banget Padahal kalau kita lihat makanan ini masih sangat layak untuk dimakan Dan sebenarnya bisa saja gitu kemudian dibagi-bagikan ke orang yang tidak mampu ya Kondisi timpang inilah yang mendorong Hendro Utomo bersama rekan-rekannya Untuk membentuk sebuah gerakan kolektif bertajuk Food Bank of Indonesia atau FOI FOI berperan sebagai jembatan untuk menyalurkan makanan yang berlebih kepada mereka yang membutuhkan Kenalkan, ia Rina, remaja berusia 16 tahun yang mengalami kelumpuhan sejak 5 tahun terakhir Dan setelah kedua orang tuanya meninggal, Rina diasuh oleh bibinya yang bekerja sebagai buruh cuci Namun lihatlah, senyum sumberingga tak pernah lepas dari wajahnya Siang ini kami bawakan untuknya makan siang dan susu Dalam sekejap, Rina meneguk habis susunya Rina senang nggak banyak orang yang datang ke sini, terus suka kasih susu, terus suka kasih makan, suka bawain makanan Senang nggak sayang? Iya, sama Sudah dua tahun ini teman-teman dari Food Bank of Indonesia atau FOI Menyalurkan makan siang dan susu untuk Rina Setidaknya hal ini bisa meringankan beban Rina dan keluarga Kami kembali menyusuri gang-gang sempit di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sebuah pemandangan kontras di kawasan elit ibu kota Kemegahan Jakarta berdampingan dengan pemukiman padat dan sesak Sendiri bekerja sebagai apa? Saya buang sampah, kalau di subuh saya buang sampah Kita udah buang sampah, aku ngepel di tempat orang Ibu, ini kan teman-teman dari Food Bank Indonesia FOI Sering datang ke sini, kasih makanan Ibu gimana, senang nggak sih? Senang, saya terima kasih banyak Itu rejeki dari Allah juga Tahan tintinya Nenek Kastina mengucapkan terima kasih Atas makan siang dan susu untuk cucunya hari ini Tengoklah, sumber kebahagiaan bagi orang lain Datang dari sebuah hal sederhana Yang kerap dianggap sepele Gerakan membagi makanan kepada mereka yang membutuhkan ini Tak lepas dari buah pikir Hendro Utomo Dan rekan-rekannya di Food Bank of Indonesia Sekarang gini mbak, di Indonesia itu ada 19,7 orang kelaparan 19,7 juta Dan Indonesia rangking ketiga setelah Laos dan Myanmar Rangking ketiga ya? Untuk, ya, untuk kalau indeks kelaparan global Kita itu masuk serius, level serius Yang emergensi itu di Afrika Dan kita serius? Dan itu nggak bisa dipandang sebelum atau? Nggak, bisa Iya, karena 30 persen orang kelaparan di ASEAN itu adanya di sini Memang angkanya terus turun gitu ya Tapi tetap tinggi Dua tahun berjalan Melalui program Mentari Bangsaku FOI menyalurkan donasi susu, roti dan berbagai makanan lain Dari beberapa perusahaan Kepada lebih dari 6.500 anak di Jakarta dan sekitarnya Yang kita masuk di Jakarta Utara Itu pertama kali masuk Dan di situ ada model yang sangat baik Kolaborasi antara masyarakat RT RW dan Fuskesmas Itu tempatnya di Kali Baru Itu pertama kali kita lakukan di 3 RW Setiap RW kita didirikan pos gizi Kemudian sekarang sudah di 7 RW dengan 9 pos gizi FOI menerima segala bentuk donasi Baik bahan mentah maupun makanan layak konsumsi Dari donatur perorangan maupun perusahaan Seminggu dua kali Food Bank of Indonesia ini Biasa menyalurkan makanan-makanan ini kepada 38 orang yang membutuhkan Mulai dari langsia bahkan anak-anak berkebutuhan khusus Bahan baku dari masakan ini diperoleh dari para donatur yang peduli Dan diolah dengan memperhitungkan kecukupan gizi Bagi kita yang masih terbiasa membuang makanan Rasanya ini menjadi sebuah tamparan keras Saatnya kita lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita Dan berbagi dengan sesama Miladya Rahma, Jakarta Terima kasih telah menonton!